bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian saya pengen ngecek dulu apakah suaranya cukup baik atau tidak ini adalah kali pertama saya live di grup jago jualan terima kasih kepada kang dewa yang sudah mengizinkan saya untuk jadi mentor di grup jago jualan dan hari ini mencoba untuk melayani apakah suara saya cukup baik terdengar 12 orang sudah live di sini mbak Earl gimana mbak apakah sudah cukup baik terdengar ini mbak Mira, Mas Fatu, Ibu Imelda oke cukup baik ya terdengar ya bening ya oke saya mulai bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahimina syaitanirrojim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad kawan-kawan sekalian tadi waktu saya sholat maghrib Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan saya bahwa ternyata saya ini sudah lama diangkat menjadi mentor jago jualan di grup FB nya kang dewa yang membernya masya Allah 216.000 member dan diantara banyak guru yang ilmunya luar biasa saya diminta oleh kang dewa untuk kemudian menjadi salah satu mentor di grup jago jualan ini saya tadi nanya sama beliau ini peraturannya kayak apa apakah harus tulisan apakah gimana 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 kata beliau hajar aja suka-suka saya nanya apakah saya boleh live Alhamdulillah kang dewa bilang ya silahkan saja jadi kawan-kawan sekalian pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbicara tentang vibrasi jualan kenapa jualan ini menjadi sangat-sangat urgent dan sangat-sangat penting yang pertama kawan-kawan begini jualan itu sebetulnya yang saya fahami itu adalah transfer energi jadi jualan itu kita sedang men-transfer energi jadi si penjual itu dia berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan pembeli jadi penjual itu memberikan dorongan energi kepada pembeli apa energinya ya jualan tadi itu memperkenalkan produk memberitahu ini itu dan seterusnya nah kalau energinya itu jadi pembeli penjual ngasih energi pembeli juga ngasih energi kalau energinya ini bertemu kalau pembeli itu kan relatif punya barir jadi kalau misalnya orang dijualin itu kan relatif dia ini apa dulu nih ini produknya apa dulu nih gitu kan nah sementara penjual pengen terus-terusan pengen terus-terusan untuk ngasih ngasih pemberitahuan tentang produknya terus-terusan itu nah kalau misalnya energinya ini ini mentok ya maka closing nggak terjadi tapi kalau energi penjual ini lebih besar ya energi penjual ini lebih besar ya insyaallah energinya ini nanti ujungnya adalah closing nah salah satu yang mempengaruhi energi ini adalah vibrasi apa maksudnya vibrasi itu banyak diantara kita yang ketika berjualan itu merasa bersalah ya jadi ada feeling guilty ketika menawarkan sebuah produk jadi ada ada perasaan ada perasaan nampaknya aduh ini kayaknya kalau saya tawarin yang begini kayaknya enggak 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 oke nih dan seterusnya dan seterusnya jadi ada rasa yang enggak 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 saya kayaknya jadi kurang uang, kok saya kayaknya jadi hilang gengsi, aduh pakai acara jualan dan seterusnya. Dan itu yang membuat diri kita gloomy, itu yang membuat diri kita kemudian gelap, dan membuat kita akhirnya memutuskan untuk tidak lepas dalam berjualan. Ada vibrasi yang salah, ada ruang-ruang yang aduh kayaknya saya nggak enak. Nah coba kita terapi dulu, kenapa biasanya hal ini terjadi. Yang pertama bisa jadi memang Anda nggak yakin produknya bagus. Jadi Anda mikir aduh ini produk layak nggak si orang beli dengan harga sekian, ini produk layak nggak si orang beli dengan harga sejuta, sejuta lima ratus. Jadi perasaan bersalah itu ada. Maka dari itu menurut saya produk knowledge itu bukan penting diketahui oleh si pembeli, tapi yang pertama kali harus final mengetahui produk knowledge itu adalah penjual. Dan yang pertama kali harus yakin bahwa produk itu baik untuk market itu adalah penjual. Jadi kalau misalnya penjual itu yakin, maka dia akan terus-terusan untuk lebih lepas dia jualan, karena ngerasa produk ini benar. Tapi ketika dia ngerasa bahwa produk ini dari something about product, dia juga nggak nyaman, dia juga nggak lepas, maka vibrasinya nanti jadi nggak terlalu bagus. Berikutnya kawan-kawan sekalian bisa jadi vibrasi jualan ini terganggu, karena memang ada mindset yang salah. Misalnya kalau jualan itu berarti kurang uang. Ini biasanya diidap oleh kawan-kawan profesional yang baru resign dari perusahaan. Perusahaan, jadi baru resign dari perusahaan, kemudian jualan di pinggir jalan, nawarin ini, nawarin segala macam, dan itu yang akhirnya membuat dia ngerasa, wah saya nggak sekeren dulu, dulu saya manajer duduk di balik meja, dapat gaji sekian puluh juta sebulan, tapi sekarang saya harus jual nasi kuning pinggir jalan, misalnya begitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang nggak enak gitu. Nah ini menurut saya juga jadi gangguan ketika orang mau berjualan. Ada perasaan bersalah. Nah maka dari itu kedua hal ini, untuk hal ini kawan-kawan sekalian, kita harus menterapi, terapinya adalah terapi mindset. Jadi yang pertama, sebetulnya selama produk itu ada manfaat, ya jualan-jualan aja gitu, bahwa ketika kita berjualan, kita bukan sedang narik uang orang, tapi kita sedang mendeliver sebuah value, kita sedang mendeliver sebuah manfaat. Ya misalnya, kita tahu bilioner store, harga bukunya 300 ribu, 200 ribu, tapi kalau memang itu ada manfaatnya, bukunya memang teknis, dan kita jual harga segitu biar penulisnya semangat untuk menulis buku-buku berikutnya, menurut saya nggak ada salahnya gitu. Dan kalau industri itu bergerak kan, nggak ada salahnya. Misalnya bahkan di dunia dakwah sekalipun, Anda jual paket di Rosa Islamiyah mengenal, misalnya Vicky Munakahat, di paket 12 pertemuan, Anda nyewak ma'ahat di lantai Sekian Sudirman, lalu kemudian Anda jual paket di Rosa Islamiyahnya, 3.500.000, 4.500.000, itu juga nggak salah sama sekali kan. Selama memang marketnya ada, dan itu jadi manfaat. Yang lucu itu kan hampir semua kegiatan yang buruk-buruk itu jualan. Saya sebut saja, mohon maaf ya, misalnya kayak prostitusi, narkoba, lalu misalnya beberapa entitas hiburan malam, yang nggak jelas jentrungannya, yang sangat negatif sekali, mereka jualan. Jualan tiket, jualan HTM, jualan free pass, mereka jual minuman, mereka bangun manajemen yang baik di organisasi hiburannya, dan itu terus-menerus berjalan. Nah, kenapa Anda yang jual hal yang baik-baik, jual makanan, jual layanan, jual jasa, kok Anda ngerasa itu nggak benar? Menurut saya ini perlu dikoreksi. Lalu kemudian saya ingin masuk juga dengan, kenapa vibrasi jualan ini jadi negatif ya. Gini kawan-kawan sekalian, manusia itu makhluk spending, jadi manusia itu makhluk konsumtif. Jadi manusia itu punya tipe psikologi, di titik tertentu mereka adalah makhluk sosial yang pasti berhubungan, bekerja sama, lalu kemudian saling ngobrol satu sama lain, tapi di sisi lain, di sisi lain. Manusia itu juga konsumtif. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, mereka pasti belanja. So, kawan-kawan sekalian, this is the point, bahwa artinya kalau orang itu punya budget belanja 6 juta rupiah, kalau Anda nggak berjualan kepada mereka, any other party akan berjualan ke mereka. Artinya akan ada sosok lain yang juga jualan kepada mereka. Jadi kalau Anda nggak jualin mereka, mereka kan dijualan orang lain. Saya sering mengucapkan ini ya, bahwa laporan TBK Ayam Goreng di Indonesia ini, brand internasional, Waralaba, mereka 500 outlet dan mereka mencetak 5,4 triliun di laporan 2016 jualan. Jadi ayam dilumuri tepung dan digoreng itu omsetnya itu 5,4 triliun. Kenapa kalau mereka yang hanya bisa jualan 5,4 triliun? Karena mereka yang memutuskan jualan gitu. Sementara kita, orang Indonesia, locally yang memang WNI asli, nggak mau bikin ayam goreng tepung gitu. Padahal kalau kita mau maju, jualan juga, kita bisa berbagi market. Karena ini tentang kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu distribusinya merata. Di semua negara ada 5 orang, lalu di dalamnya ada uang beredar 50 juta. Maka harusnya, kurang lebih setiap orang itu pegang 10 juta. Kemiskinan itu adalah ketika dalam 5 orang ini, di sebuah negara, 50 juta, 49 juta dipegang oleh 1 orang, dan 250 ribu, masing-masing 4 orang yang lain. Nah ini namanya kemiskinan. Jadi dia sama-sama 50 juta, tapi kemudian hanya 1 orang yang pegang 49 juta. Ini yang namanya tidak merata. Nah di Indonesia ini, kenapa kok terjadi kemiskinan dan terjadi deviasi kesenggangan kemiskinan? Karena tidak semua orang jualan. Saya sering berkata, setiap orang belanja, tapi tidak setiap dari Anda berjualan. That's the point. Maka dari itu, 250 juta anak bangsa ini harus berpikir keras. Tentang bagaimana caranya untuk jualan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kalau vibrasi ini, sehingga Kang Dewa sering ngomong jualan adalah menolong orang lain, jualan adalah menghantarkan nilai manfaat, jualan itu adalah membangun, jualan itu adalah aktivitas yang mulia, perdagangan untuk mencetak profit. Masya Allah, terdapat banyak keberkahan. saya jadi memahami, mau dijual semahal apapun, ketika terjadi keredoan dan akadnya benar, ya itu sah. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya, untuk kemudian kita berbicara, wah tidak punya modal, sehingga harus ini, harus itu, padahal dengan jualan saja kita sudah bisa. Tidak berlama-lama, itu saja kawan-kawan sekalian, saya ini berkenalan di grup jago jualan. Ini grup barokas sekali, ada 216.000 member di grup ini. Yang konon, kalau misalnya live, sebetulnya ternotifikasi ke seluruh member, mudah-mudahan saya bisa sering-sering, untuk live di sini, di grup jago jualannya Kang Dewa. Saya juga di FB besar, di grup jago jualannya Kang Dewa. Akhirnya saya harus mengatakan, jago jualan ini adalah karunia Allah juga, untuk negeri ini, agar setidaknya ada 50 juta saja. Nanti di 5-10 tahun ke depan, ada 50 juta saja, anak bangsa yang jago jualan. Kalau ada 50 juta anak bangsa yang jago jualan, kelar nih. Nanti hasil pertanian kita akan mahal, lalu kemudian lahan-lahan kita akan bergerak, negeri kita ini akan kembali lagi bisa menjadi negara produsen, karena yang jualannya banyak. Saya yakin di Indonesia ini banyak yang pintar-pintar, produksi something, tapi memang kelemahannya, kita kekurangan marketer, kita kekurangan penjual, karena memang vibrasinya tidak disetel, untuk jadi vibrasi pedagang, vibrasi jualan. Adanya komunitas jago jualan ini, semoga bisa jadi solusi. Mohon maaf, saya live-nya di masjid, karena kalau misalnya di rumah, saya punya 3 orang anak yang berlalu lalang, takutnya nanti tidak fokus, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan tayangan ini, saya berharap supaya kebermanfaatannya luas, silahkan di-share postingan ini ke lini masanya masing-masing, di-klik, dan saya mengundang sahabat-sahabat untuk join di email layanan edukasi saya, di bit.ly slash masuk zit club, jadi ada di caption, saya sudah buat linknya, Anda masuk, Anda join di sana, dan saya akan berfokus pada layanan edukasi, self-development di layanan email itu. Terima kasih untuk Kang Dewa Kaprayoga, yang sudah jadi wasilah kami semua untuk bisa belajar bisnis, dan menjadi wasilah kami semua untuk bisa hadir di grup jago jualan ini, barakallah untuk kawan-kawan semuanya yang telah menyaksikan tayangan ini, semangat selalu, terima kasih banget, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.